Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh BIMTEK pelatihan 25 keterampilan dasar bagi karir posyandu kelurahan Belimbing yang didukung beberapa instansi hingga perusahaan mulai dilaksanakan pada hari ini Rabu 15 Mei 2024 hingga 3 hari ke depan yang bertempat di BPU Bontang Barat dimana seluruh kader posyandu kelurahan Belimbing turut berpartisipasi dalam perhelatan pelatihan ini Disampaikan Elis Biantoro Ketua Panitia bahwasannya pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu menerapkan keterampilan dasar pada pelayanan kesehatan di posyandu yang meliputi 6 kompetensi Ia pun menambahkan sebanyak 96 orang yang hadir terdiri dari seluruh kader kelurahan Belimbing meliputi posyandu balita, bindung, dan lansia Ada pun tujuan dari pelatihan ini yaitu peserta mampu menerapkan keterampilan dasar pada pelayanan kesehatan di posyandu meliputi 6 kompetensi Yang pertama melakukan pengolahan posyandu melakukan pelayanan kesehatan dasar posyandu bagi ibu hamil dan ibu menyuswi melakukan pelayanan kesehatan dasar posyandu bagi bayi dan balita melakukan pelayanan kesehatan dasar posyandu bagi anak usia sekolah dan remaja melakukan layanan kesehatan dasar posyandu bagi masyarakat usia produktif dan manjut usia serta melakukan komunikasi efektif Sedangkan Dwi Andriani Lurah Melimbing menyampaikan terkait keberadaan posyandu dalam waktu dekat pihaknya akan menyatukan beberapa posyandu hingga menjadi satu layanan terintegritas seperti posyandu Mekarsari dan Anggrek yang telah menjadi percontohan dan harapannya hal itu juga dapat meluas di posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Melimbing Sebelum kita mengembangkan posyandu terintegrasi yang sekarang menjadi percontohan di posyandu Mekarsari dan posyandu Anggrek harapannya nanti akan meluas ke seluruh posyandu di wilayah Kelurahan Melimbing yang sementara sekarang ada 11 posyandu Jadi nanti posbindu, posyandu lansia sudah melekat di dalam posyandu primah Sementara itu Wakil Wali Kota Bontang Najirah sangat mengapresiasi atas digagasnya kegiatan pemimbingan teknis kepada para tenaga posyandu di lingkungan Kelurahan Melimbing tersebut Atas kerja kerasnya dalam rangka bagaimana kita untuk menurunkan rangka statik di bawah rangka nasional Tahun ini target kita ini harus diangka 14 persen Tentu saya sebagai ketua tim penurunan angka statik di Kota Bontang Ketua TPPS Kota Bontang Bagaimana harapan dalam pokok-pokok ini untuk mengejar angka statik itu bisa kita capai yaitu di angka 14 persen bahkan kalau bisa di bawah Selama 3 hari ke depan, 96 kader posyandu Kelurahan Melimbing akan mendapat bimbingan dan penyampaian materi dari beberapa narasumber yang telah disiapkan dalam program pelatihan 25 keterampilan dasar bagi kader posyandu Demikian, tim Liputan PKTV mewartakan Selamat menikmati